Kondisi David Ozora perlahan mengalami kemajuan meski masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit Mayapada. Sang ayah Jonathan Latumahina bersumpah tidak akan mengampuni penganiayaan anaknya, yaitu Mario Dandi Satrio dan kawan-kawan yang telah menyebabkan David Ozora harus dirawat di rumah sakit. Melalui Twitternya pada Rabu 22 Maret 2023, Jonathan mengabarkan jika sang anak sudah bisa merespon baik saat diperintahkan untuk menggerakkan badan. Namun untuk kasus Mario Dandi Satrio yang sudah membuat David Ozora babak pelur hingga mengalami koma tetap harus diteruskan. Dalam ugahan di Twitter, Jonathan mengatakan tidak mau memberi maaf kepada Mario Dandi dan keluarganya. Ini sudah hari ke-30, David Ozora dirawat di rumah sakit setelah dianiaya oleh Mario Dandi dan kawan-kawan. David terlihat sudah sadar meski harus dibantu alat pernafasan di lehernya. Namun respon David Pascakoba cukup menunjukkan perkembangan yang positif meski harus berjuang sekeras tenaga. Karena kerusakan berat pada syaraf otaknya. Terlihat pula David sudah bisa mengerti perintah dari lawan bicaranya seperti membalikan badan ke kiri ataupun ke kanan. Ayah David Ozora pun berterima kasih kepada masyarakat lantaran perkembangan David yang positif diakini berkat doa masyarakat luas. Diketahui sebelumnya, perkembangan kognitif David Ozora sempat diprediksi bakal sulit berkembang. Usai syaraf di kepalanya rusak karena diinjak oleh anak mantan begawai pajak, yaitu Mario Dandi. Sehingga perkembangan kognitif tersebut diluar prediksi dokter. Netizen pun berharap kesembuhan David Ozora bisa menjadi awal positif untuk melawan Mario Dandi di pengadilan nantinya. Sementara itu, Kabit Humas, Polda Metro Jaya, Kombes, Druno Yudo, Wisnu Andiko mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan proses kelengkapan berkas perkara terhadap tersangka penganiayaan Mario Dandi Satrio dan Sien Lukas. Polisi belum menjelaskan secara rinci perihal berkas perkara keduanya dipisah atau digabung. Sementara itu, berkas perkara AG, yaitu pacar Mario Dandi, telah dilimpahkan tahap 2 kekejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada selasa kemarin. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!